setelah nonton video ini kalian tidak perlu beli kompor gas lagi karena kita bisa buat sendiri hanya menggunakan kaleng bekas saja seperti ini pertama-tama kalian siapkan kaleng bekas seperti ini dan kita jebel-jebel saja menggunakan lincipan dari paku seperti dalam video berikut ini disini kita menggunakan 8 buah lubang ya nah sekarang kita akan prosesi penjembaran nah di prosesi penjembaran ini saya menggunakan obeng yang agak gede batangnya guys jadi seperti ini hasilnya menjadi lebih besar lalu disini kita siapkan cutter untuk memotong botol kaleng ini guys nah setelah itu kita potong sesuai ukuran seperti dalam video berikut ini awas jangan sampai menaik tangan ya guys ya setelah seperti ini kalian ambil tisu buat maca emak guys kalian ambil sedikit saja izin dulu ya gendak di joto sih guys nah sekarang kita tinggal pelintir-pelintir membuat sebuah sumbu seperti ini oke mantap disini kita potong dan kita butuh 8 buah sumbu setelah seperti ini kita bisa langsung masukkan sumbunya seperti dalam video berikut ini langsung kita masukkan dilip-lip-lipkan seperti ini ya dan pastinya harus hati-hati juga jangan sampai tangan anda yang menjadi sumbu guys nah mantap sekali setelah seperti ini sudah hampir selesai sekarang kita ambil bagian silit bawah sekarang kita tinggal masukkan seperti ini mantap kedua pembelai sudah menjadi satu buah bagian sekarang disini kita siapkan minyak goreng bekas ya ini bekas goreng gerih bekas barang-barang yang penting jangan yang baru kuwaploki makmu yang ngebos setelah seperti ini kita bisa langsung nyalakan saja dan setelah ini sudah jadi kompor siapkan dudukan kompor seperti ini biar lebih mudah dan sekarang mari kita coba sekarang kita akan coba untuk menggoreng telur dan hasilnya auto mantang mantap